Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas lagi terkait Prabowo ada 3 berita yang akan kami sampaikan teman-teman yang pertama cerita Prabowo tanpa negara dan momen ingin pulang dari Jordania kemudian yang kedua Megawati ungkap cerita selamatkan Prabowo dari Stateles dan yang ketiga bahwa Gerindra kami tak akan lupakan jasa Megawati kepada Prabowo Subianto itulah teman-teman 3 berita yang akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami cerita Prabowo tanpa negara dan momen ingin pulang dari Jordania tak sampai 3 bulan bermukim di Aman Yordania Prabowo dikabarkan mendapat status kewarganegaraan dari Raja Hussein adalah Koran Al-Rai terbitan 12 Desember 1998 mengabarkan peristiwa itu harian berbahasa Arab itu menyebut sebuah dekrit Raja Hussein juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Jordania kepada seorang warga Indonesia bernama Prabowo Subianto Kusumo surat kabar itu dimuat sejumlah media Indonesia adik Prabowo Hasim Joyadi Kusumo bergerak mengklarifikasi Hasim mengatakan Prabowo tak akan melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia Prabowo tak akan melepas status tersebut dan juga tidak ada keinginan untuk eksodus atau melarikan diri ke luar negeri untuk mencari suaka kalau ada rumor bahwa Prabowo dan keluarga Sumitro hengkang semua fitnah dan bohong belaka ujar Hasim seperti yang dikutip Femi Adi Sumpeno dalam buku Prabowo Titisan Soeharto Hasim juga menyebut abangnya ke luar negeri karena harus berubat sementara kepergian ke Yordania untuk berbisnis Prabowo pun diklaim sudah melaporkan aktivitasnya itu pada Panglima Apri Jenderal Wiranto tapi kalau memang ada permintaan untuk kembali Prabowo siap pulang ke tanah air Prabowo memutuskan meninggalkan Jakarta di tengah pusaran masalah yang membelitnya Presiden Baharudin Yusuf Habibi mencopot jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrat setelah itu karir militer berakhir di Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus 1998 Majalah Tempo edisi 28 Desember 1998 menyebut bahwa saat itu Prabowo tak langsung menuju ke Yordania anak pegawan ekonom Sumitro Joyohadi Kusumo itu terlebih dulu terbang ke Amerika Serikat bersama Siti Hediati Hariyadi dan anaknya Ragowo Hadi Prasetyo sebulan berada di Boston Amerika Serikat untuk mencarikan sekolah bagi putra tunggalnya itu Prabowo melanjutkan perjalanan ke Aman kabarnya putra Raja Hussein Pangeran Abdullah yang mengundangnya Pangeran Abdullah yang kini menjadi Raja Yordania bertemu Prabowo secara tak sengaja pada awal Desember 1995 waktu itu Abdullah berkunjung ke Jakarta untuk bertemu Mendristek BJ Habibie pertemuan itu tak terjadi walau Sang Pangeran sudah menunggu beberapa hari Abdullah sangat kecewa dan membuat Dubas Yordania di Jakarta kelabakan untungnya dia mau diajak menghadiri pelantikan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto kebetulan Abdullah juga merupakan pimpinan pasukan khusus di Yordania kemudian berita yang kedua teman-teman Megawati ungkap cerita selamatkan Prabowo dari Stateles Ketua Dewan Pengarah BBIP Megawati Sukano Putri bercerita mengenai persahabatannya dengan Menhan Prabowo Subianto persahabatan Mika dan Prabowo telah dijalin sejak lama kenapa Pak Prabowo sampai orang kayaknya bingung kok saya bisa sobatan yang namanya Prabowo Subianto memangnya kenapa kata Megawati di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa 3 Desember 2019 menurut Megawati dirinya merangkul Prabowo merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dia menegaskan tak pernah bermusuhan dengan ketum partai Gerindra itu karena apa? kalau buat saya itu Pancasila saya katanya musuh harus dirangkul lah kalau Prabowo dianggap musuh ya enggak saya suruh saya pulang heh di sana dulu saya mengambil beliau keleleran telantar ujar Megawati Sukano Putri ketum PDIP itu lantas mengungkapkan cerita menyelamatkan Prabowo yang sedang berada di luar negeri dia marah kepada Menlu dan Panglima karena Prabowo dibiarkan stateless atau tak bernegara betul enggak mas? saya marah sebagai presiden siapa yang membuang beliau stateless ini saya bukan cari nama tanya kepada beliau tidak saya marah pada Menlu saya marah pada Panglima apapun juga beliau manusia Indonesia pula beri dia begitu itu tanggung jawab ujar dia itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan Megawati terkait menolong Prabowo dari stateless kemudian berita yang ketiga teman-teman bahwa Partai Gerindra kami tak akan lupakan jasa Megawati kepada Prabowo ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukano Putri mengungkapkan cerita menyelamatkan Menhan Prabowo Subianto yang sedang berada di luar negeri dalam keadaan stateless Gerindra mengatakan cerita itu benar adanya apa yang diceritakan Bu Megawati itu benar apa adanya dan tidak ada yang lebih dan tidak ada yang dikurangi kata Wakantum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan pada di Selasa 3 Desember 2019 Dasko mengungkapkan persahabatan ketumnya dan presiden kelima RI itu memang sudah terjalin sejak lama dia pun heran jika ada pihak yang tak suka dengan persahabatan dua tokoh bangsa itu dan memang persahabatan itu memang sudah terjalin sejak lama dan kami sangat mengharga itu oleh karena itu kami juga bingung kalau pada hari ini ada yang mempersoalkan pertemuan nasi goreng misalnya karena itu adalah hal yang biasa dan menurut kami adalah hal biasa sahabat saling mengunjungi bersilaturahmi kata Sufmi Dasko Ahmad Wakil Ketua DPR itu mengatakan pihaknya maupun Prabowo sendiri tak akan pernah lupa akan jasa Megawati Sufmi Dasko pun mendoakan agar ketum PDB itu selalu sihat dan terus menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara apa yang sudah beliau lakukan kepada Pak Prabowo sebagai sahabat juga tidak akan kami lupakan dan sebagai seorang sahabat kami juga selalu mendoakan Bu Megawati selalu sehat dan selalu berguna untuk bangsa dan negara kata Dasko itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan dari Partai Gerindra bahwa Partai Gerindra juga menerima apa yang disampaikan oleh Megawati Sukarno Putri yang telah menolong Prabowo saat berada di luar negeri dalam kondisi stateless dan pihak Partai Gerindra lewat Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan bahwa pihak Partai Gerindra tidak melupakan jasa Megawati untuk menolong Prabowo Subianto itulah teman-teman tiga berita yang kami sampaikan hari ini kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.